Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya tuh udah lama sih enggak lihat ke YouTube studio ya ini ketika selesai YouTube studio saya cek kebagian copyright ternyata ada yang nge-re-upload video saya waktu jaman udah lama 2021 di sini ya kelihatannya ada yang re-upload namanya Zoom automobil story tuh jadi dia nge-re-upload video ini kalau misalkan saya cek channelnya itu nih video ini nih ini video yang saya biasa upload ini juga punya orang-orang nih punya orang-orang ini juga punya siapa nih mungkin dia nge-re-upload punya orang-orang kali tapi kok lokasi kayak sama ya lokasinya nih kayaknya punya saya yaudahlah ya mungkin dia nge-re-upload punya video yang kita jadi intinya kita mau minta tolong ke Facebook untuk menghapus Hai orang yang nge-re-upload video kita jadi caranya kita masuk ke copyright kalau bahasa Indonesia itu ke hak cipta kali ya saya udah coba ganti bahasa Indonesia tapi belum ganti 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 nggak tahu kenapa nih intinya sama aja ya kita masuk ke copyright kita cek list yang ini videonya cek list sebelah sini dulu kita pilih request removal nah disini kita harus ngisi beberapa data kita kalau menandakan kalau kita sebagai pemilik video tersebut negara videonya tuh misalkan kalau misalkan ada banyak video ditambah sini ya ini kan cuma satu video ya satu ini ini satu video ini aja yang mau kita request hapus ininya punya saya sendiri nah ini nama channel kita yang aslinya terus ini nomor HP saya saya itu aja sensor nih ini emailnya terus ini sebagai eh apa ya yang konten hai 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 Twitter creator Hai konten trip Hai eh apa sih coba sembah saya ingin cerita kok jelek sih terjemah hai 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 pembuat Hai konten-konten maker Allah Allah untuk maker Oke ini pilih Indonesia Hai ini jalannya require dia jalan-jalan apa ya istri-jalan di sana ceritanya war Hai jese hai hai jese di 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 oh ini Jakarta buat kantor City nya Jakarta Provinsi Jakarta 433 dimana nah kalau yang kan disini ada ada opsi buat menghapusnya kalau ini 7 hari dulu setelah kita ngasih notifikasi tapi kalau misalkan dihapus kalau kita langsung aja ini langsung hapus aja lah biasanya 24 jam sih ini untuk kedepannya biar gak di copy lagi kita cek list sebelah sini sama cek list sebelah sini ya biar nanti kalau ada kayak gitu kalau ada kayak gitu jadi gak di upload lagi ini kita cek list semuanya tanah tangan nama saya oke nanggung aja signature family kita submit nah kalau udah kayak gini nanti itu kita kan ada yang disebelah sini nih di remove for request nanti kita cek disini biasanya besok kali kita cek oke biasanya sudah warna hijau nih warna hijau sebelah sini oke kita tunggu besok kita lanjut ya sekarang kan udah beda hari ya jadi sekarang kita cek yang kemarin kita request itu untuk penghapusan video kita yang di upload oleh user lain kita cek apakah sudah ada tinjauan dari Facebook eh dari YouTube atau belum nah cek ceknya seperti biasa kita masuk copyright nah sebelah sini ya copyright lalu kita masuk ke remove for request kemarin kita kan request ya nah disini ternyata sudah warna hijau berarti sudah aktif udah gak ada nih berarti harusnya ya jadi ketika kita cek di YouTube nya dia kalau kita klik linknya link ini udah gak ada video unavailable jadi katanya udah kena copyright by mochi family nah jadi buat temen-temen yang videonya kere upload dire upload sama orang jadi ketika nanti temen-temen sudah request dan sudah dituju oleh YouTube kalau itu video aslinya milik kita gak usah khawatir video tersebut akan hilang di channel siri upload itu oke mungkin sekian dulu aja tips dari saya tips lama sih harusnya ini ya tapi saya juga baru unggah ternyata ada takutnya ada temen-temen yang belum tahu ya seperti ini caranya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersiq